Isak tangis harum mewarnai keberangkatan Jemaah Calon Haji Kelotar 24 BTH yang akan bertolak ke Tanah Suci Para keluarga rela menunggu di balik pagar Asrama Haji Jemaah Calon Haji Kelotar 24 BTH yang terdiri dari Kabupaten Bungu dan Merangin Tampak tengah mendoakan anggota keluarganya yang akan berangkat Mereka tidak dapat bertemu langsung hanya dapat berbicara di batasi pagar pemondokan Asrama Haji Yang beralamat di kota baru Pantauan di lapangan puluhan keluarga berbaris menunggu di depan pagar Asrama Haji Mereka menunggu keberangkatan bus yang ditumpangi anggota Jemaah Haji Yang keluar menuju bandara Sultan Taha Seperti yang dilakukan Suhartini warga asal Kelurahan Sengeti Kabupaten Mori Jambi Yang mengaku sengaja datang sejak jam 7 malam untuk melihat kedua orang tuanya Yang merupakan Jemaah Haji asal Kabupaten Bungu Berangkat dalam Kelotar 24 BTH Yaitu lama munggu dibalik pagar Asrama Haji selama 6 jam lebih Orang tua yang berangkat? Iya Oh dua-duanya atau? Kedua-duanya Kita nunggu disini dari jam berapa? Dari, kami ini tinggalnya di Sengeti Oh Sengeti Orang tua dari Bungu Dari jam berapa tadi setengah 6 Setengah 6 sore Dan sekarang sudah sampai? Setengah 2 Setengah 2 tetap menunggu ya Liva Patria, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menunggu ya Terima kasih telah menunggu ya Terima kasih telah menunggu ya